Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaharui yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Sebuah perusahaan rintisan digital asal Kalimantan Barat resmi meluncurkan aplikasi membaca Al-Quran bernama Kora'a Startup ini diciptakan untuk mempermudah umat Islam belajar mengaji Mulai dari mengenal huruf, tajwid hingga sampai ke tahapan tahfiz Selain itu pembuatan Kora'a juga diharapkan mampu menuntaskan buta aksara Al-Quran Sebab berdasarkan riset Institut Ilmu Quran 65% penduduk muslim Indonesia tidak bisa membaca Quran secara baik dan benar Dengan Kora'a pengguna tidak perlu khawatir dengan bacaan yang tersedia Sebab semua proses penggarapan telah melewati uji validasi dari lembaga khusus Aplikasi ini ditargetkan untuk pengguna berusia 19 sampai 35 tahun Tercatat sejak diperkenalkan dalam satu bulan Kora'a telah memiliki 250 ribu pengguna aktif Angka ini ikut membuatnya menjadi aplikasi dalam kategori pendidikan terlaris ke-6 di Google Play Store Lebih dari 65% orang-orang muslim di Indonesia itu tidak tahu baca Quran dan mereka tidak tahu makna dari Quran itu seperti bagaimana Sehingga kami dari yang dititipkan punya bakat di bidang developer aplikasi mencoba untuk membuat sebuah aplikasi namanya Kora'a Awalnya kami membuat aplikasi Kora'a itu sama seperti aplikasi muslim lainnya Ada Quran, ada jodol sholat, kemudian ada jadwal kagian dan lain sebagainya Kami ingin membuat sebuah diferensiasi Akhirnya kami fokus pada pengentasan buta aksara Quran Target kami lewat bantuan teman-teman dari Pandu Gital Itu kita ingin mengentaskan buta aksara Quran sebesar 23 juta pembaca Quran Sehingga pengapal Quran Sehingga nanti aplikasi Kora'a menjadi salah satu alternatif orang untuk belajar Quran Karena ini umur-umur 18, 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu mereka ingin sebenarnya belajar Quran Cuma malu untuk ketemu sama guru karena sudah ketuaan Tahun 2018 Kora'a versi lama sempat hadir lebih dulu Namun mengalami berbagai perubahan Kemudian baru diuji coba kembali pada awal tahun 2020 Kini secara keseluruhan kontennya telah dimutahirkan dengan tambahan berbagai fitur bermanfaat Seperti jadwal sholat, gajian keagamaan, doa harian, serta alamat masjid terdekat Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak